Yes, Prasuk Mania, balik lagi bareng sama gue Abdel Al-Khairat. Seperti biasa kita akan berkunjung ke sekolah-sekolah untuk... Eh, ngapain? Ntar aja. Kita akan mulai gerbek gadgetnya ya. Sebenernya kita pengen ke seluruh Indonesia gitu. Cuman ya namanya kita juga belum ada rejeki. Ya doain aja mudah-mudahan kita bisa ke Surabaya, ke Riau, kemanapun itu ya. Mudah-mudahan, tapi kalau misalnya kemarin kita udah ke Tangerang Selatan, kita akan menuju ke daerah Kelapa Gading. Ke SMK di daerah sini nih. Kira-kira mereka pada pakai gadgetnya apa? Apa keluhan gadget mereka? Dan per bulan biasanya pakai berapa gigabyte kuotanya? Biar gak penasaran, kita mulai gerbek gadget sekarang juga. Let's go! Oke, sekarang kita barengan sama siapa namanya? Aku Sabrina. Sabrina, kamu? Aku Fieta. Fieta, kamu? Fai. Fai, gila ya. Nama anak-anak Jakarta Utara keren-keren ya. Ada Sabrina, Fieta, sama Fai. Oke, sekarang kita barengan sama orang yang lagi nungguin di depan sekolah gitu naik motor. Lo nungguin siapa bos? Ceweknya gue. Iya. Oh ceritanya cewek lo sekolah di sini ya? Iya. Sekolah di daerah Kelapa Gading. Iya. Sedangkan lo sekolahnya di daerah? Kemayoran. Kemayoran, gila. Perjuangan banget gak sih dari pusat ke utara ya kan? Nama lo siapa? Kita belum kenalan. Widi Arya. Siapa? Widi. Widi. Panggilannya Widi ya? Iya. Gea. Gea dan? Bianti. Bianti. Gea dan Bianti. Jurusan apa nih sekolahannya? Boga dong. Doanya Boga? Boga. Berarti udah siap jadi koki ya? Insya Allah, amin. Wah, gila. Anak SMK jaman sekarang tuh tinggi-tinggi ya, bro? Anak tinggi, om. Ini ya. Gue dipanggil om lagi. Oh, ini tinggi. Yaudah, yaudah, yaudah. Kenalin gue, Abdan. Kita dari Pricebook. Gue pengen tau nama lo siapa? Nama gue, Dandy. Dandy. Keren ya namanya Dandy ya. Dan tampilannya juga Dandy mana sih. Lo siapa? Jack. Jack. Asli nama anak jaman sekarang keren-keren. Serius? Oke, kita digerbek gadget nih. Kita pengen tau. Kamu tuh sehari-hari pake gadgetnya apa sih? Merk HP-nya. Ya. Oppo. Oppo. Yang tipe apa tuh? A83. A83. Kenapa akhirnya kamu milih Oppo dibandingkan handphone-handphone yang lain? Soalnya kalau Android lebih enak dipake sih. Kalau iPhone kan banyak bayaran. Oh gitu. Jujur banget ya. Jujur banget. Kan masih sekolah juga. Masih sekolah juga. Emang banyak bayaran gimana? Kan kalau misalnya. Maksudnya menjangkau lah sama duit yang kita punya. Oh gitu. Maksudnya terlalu mahal gitu ya. Gak menyusahin orang tua gitu. Iya, betul. Wah keren-keren. Kalau misalnya Dandy pake handphone-nya apa? iPhone. Aku iPhone. Wah gila. iPhone-nya apa nih tapi? iPhone 6. Kamu kenapa akhirnya memilih iPhone 6? Suka. Dari dulu pengen punya iPhone. Belum pake handphone apa emang? Sebelumnya aku Android, Samsung, apa ya? Aku lupa Samsung. Samsung. Gue juga lupa. A5 deh kayaknya. Oke. Waktu itu inget gak? Belinya kapan? Harganya berapa? Dan belinya dimana? Aku sih gak inget. Cuman kalau harga ya 2 jutaan lebih kayaknya. 2 jutaan. Itu dibeliin apa beli sendiri? Dibeliin loh. Mungkin suatu saat bakal beliin orang tuanya juga kali ya? Oh iya. Pasti. Keren. Kalau misalnya kamu? Aku beli waktu kelas 10. Aku kan sekarang kelas 12. Jadi aku beli kelas 10. Aku belinya di ibox. Itu sekitar 5 jutaan deh. Itu udah 2 tahun ya? Masih awet tapi? Masih awet dong. Kamu tahun berapa belinya? Aku kelas 11. Kelas 11? 1 tahun ya berarti? Iya. Sehari-hari pake gadgetnya apa? Realme. Oke. Realme ya. Realme 5 ini yang berapa GB tau? 128. 128 RAM ya? 4. 4. Waktu itu lo kepikiran kenapa beli Realme 5? Enggak sih. Karena-karena gak ada HP rusak. Jadi kayak udah lah penuh lah. Kan kelas 3 nih. Jadi banyak yang pengetahuan gitu dari luar sosial. Jadi itu yang apaan aja lah dikasihnya. Katanya Realme aja gitu? Iya. Realme aja deh. Waktu itu inget gak harganya berapa? Belinya kapan? Dan belinya dimana? Belinya sih gak tau ya. Harganya gak salah 2,5 waktu itu. 2,5 beli sendiri? Enggak. Amah kakak beliin. Bilang dong, makasih kakak gitu. Kasih. Belinya dimana? Dimana ya kalau gak salah sih di Gading. Ini yang kaget. Kamu sehari-hari kalau misalnya ke sekolah biasanya pake gadgetnya apa? Aku Vivo biasa. Vivo? Yang tipe apa tau? Yang berapa ya? Ya berapa lupa. Udah lama udah setahun yang lalu. Ini pasti dibeliin ya? Iya dibeliin. Sama siapa you? Sama. Kenapa jadi sating sih? Vivo yang Y berapa? Ya 81 kalau gak salah deh. Waktu itu inget gak harganya berapa? Belinya dimana dan belinya kapan? Belinya tahun kemarin. 2019 ya? Iya 2019. Harganya? Masih 2 jutaan. Sekarang mah paling udah turun. Kok gak ngeluh gitu sih? Iya. Mau HP baru. Oke. Tunggu sampai jatuh kan? Kalau kamu pake handphonenya apa sehari-hari? iPhone. iPhone. Yang tipe apa? 6. iPhone 6 yang biasa. Pake S gak? Biasa. Oke. Waktu itu belinya berapa harganya? Beli dimana dan belinya kapan? Ini kira-kira ya. Soalnya aku kurang tau. Kira-kira ya sekitar 3,8 lah. Oke. Iya. Udah satu setengah tahun yang lalu. Satu setengah tahun yang lalu belinya di? Di. Gak tau. Soalnya dibeliin. BGS ya. Oh yang 18 giga. Eh 16 giga. 16 giga. 16 giga ya. Yang terakhir, Fai. Kamu pake handphonenya apa? Samsung Galaxy J5 Prime. J5 Prime. Waktu itu belinya dimana? Harganya berapa dan belinya kapan? Beli di online. Terus harganya cuma Rp1.750.000. Oke. Itu beli sendiri berarti online ya? Setengah-setengah. Iya. Uang jajan 6 bulan dipotong. Wih. Gak apa-apa dong. Lo kalau misalnya ke sekolah, biasanya pake gadgetnya apa? Gua sih OPPO. OPPO A7. OPPO? Iya. OPPO A7? Iya. Oke. Kalau misalnya Jack? iPhone. iPhone? Yes. iPhone apa nih? 6S Plus. 6S Plus. Tapi sebelumnya gue pengen tau dulu, lo beli handphonenya dimana, belinya harganya berapa, dan belinya kapan? Gue pas beli di SMB, lagi di Bekasi. Oke. Itu nge-price. Lupa sih tanggalnya kapan gue beli. Itu harganya berapa? Tahun lalu berapa? Lupa juga. 2019? Iya, tahun segitu. Harganya juga lupa ya? Lupa. Beli sendiri dibeliin? Patungan sih sama orang tua. Kenapa akhirnya lo menjatuhkan pilihan ke OPPO? Sebelumnya sih gue iPhone, iPhone 5. Hancur. Oke. Yaudah gue beralih ke OPPO aja deh. Bukan gara-gara mbaknya terlalu menggoda untuk beli lo handphone OPPO kan? Wah itu sih udah terlalu menggoda. Jangan. Ini bahasa gitu om. Oke. Oh jadi itu sebenernya poinnya. Oh jadi itu sebenernya poinnya. Berarti lo gak peduli sama spesifikasinya segala macem gitu? Kalo spesifik sih gue paling buat foto, e-learning, pelajaran, game gak terlalu banget sih gue. RAM-nya yang berapa, memorinya berapa? Gue pake RAM 4, terus 64GB gue. Oke. Akhirnya sama seperti si Dendy, lo beli handphonenya harganya berapa? Belinya di mana dan belinya kapan? Kalo beli sih di iBox, iBox atau e-learning gitu ya. Gue lupa dan belinya itu baru belum lama. Harganya 4,5GB. Even itu udah turun banget sih dari harga berapa juta ke berapa juta. Berarti masih tahun ini belinya? Masih tahun ini, ya baru-baru tahun ini, bulan Januari kemarin. Oke. Sebelumnya pake apa lo? Sebelumnya Vivo i83. Tapi lo ngerasa shock culture gitu gak sih? Kayak kaget kan, apa namanya UI UX-nya beda tuh antara Android sama iPhone. Ya kaget banget. Pertama kan biasanya nyentuh di belakang ini harus nyentuhnya di depan gitu. Home button-nya di depan biasanya. Apa, sidik jarinya tuh di belakang. Tapi lo lebih nyaman pake handphone lo yang lama atau yang iPhone ini? Yang lama sih. Yang lama. Tapi nyaman juga sih sekarang iPhone. Karena lebih fair aja gitu sama iPhone sama Android gitu. Lebih kayak, wih gila handphonenya iPhone gitu. Ya enggak, ngeliat dari situ juga sih. Karena tugas ada tugas juga. Jadi harus keperluan, kepentingan pake iPhone gitu. Yang kamu gak suka dari handphone yang kamu pake sekarang apa? Yang gak kusuka sih, apa ya. Gak ada sih Kak. Yang disuka deh kalo gitu. Keunggulan dari handphone kamu tuh apa? Banyak, bisa ngedit jangan pasti. Karena aku hobinya ngedit. Ngedit apa dulu nih? Ngedit foto, video. Ngedit biar muka jadi mulus apa gitu? Itu salah satunya kali ya. Oke. Cewek. Ngedit foto, ngedit video gitu? Berarti suka main TikTok? Enggak. Serius? Suka. Maksudnya kalo, tapi kan aku gak download. Maksudnya kalo temen ngajak yaudah ikut. Oh jadi kamu kayak jadi cameo gitu ya? Oh iya dong. Tapi kekurangannya gak ada sama sekali, masa gak ada sih? Kalo kekurangan. Kalo lemot atau gimana? Oh, mungkin gara-garanya aku kebayangan foto kali ya. Jadi lemot. Iya gitu doang. Fotonya masih apa sih? Foto. Banyak lah kak. Ada temen, keluarga, saya sendiri. Kalo misalnya Yanti, kira-kira yang kamu suka dari iPhone 6 yang kamu pake apa? Kameranya. Tapi kan kalo iPhone terlalu jujur gitu kameranya? Iya, gak apa-apa. Aku suka. Terus kalo kekurangannya, ya baterainya cepet boros. Boros ya iPhone 6 ya? Boros terus memorinya penuh sama foto-foto aku. Udah. Jadi kebanyakan foto-foto aku. Nah, kita pengen tau nih. Kira-kira dari sekian banyak aplikasi yang ada di handphone kamu, yang paling sering kamu buka tuh aplikasi apa? Oh, aku Lightroom. Lightroom? Oh, emang anaknya suka edit banget ya? Iya. Oke. Atau jangan-jangan kamu suka foto makanan abis itu kamu edit fotonya gitu? Iya, betul. Oh iya, serius? Betul. Oke, oke. Iya. Ada niat pengen ikut master chef? Enggak deh. Kenapa? Kok jadi? Aku dikritik. Dikritik. Iya. Eh, gak apa-apa. Ini Ninar yang nonton pasti bakal support sih kali ya. Ntar ke depannya bisa. Oh, udah pesimis duluan. Jangan gitu dong. Mesti semangat dong. Harus semangat deh. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu Gea sama Yanti. Ntar ditunggu di master chef ya. Siap. Wah, serius nih? Di apanya dulu? Oke, oke, oke. Lightroom, Fisco, Snapseed, WhatsApp. Juga lo buat chatan ya. WhatsApp, Instagram, Twitter. Ini gue curiga. Jangan-jangan kamu punya jasa bikin editan foto gitu ya? Enggak sih. Cuman kalau teman-teman minta edit, di-editin. Oh gitu. Keren, keren, keren. Kalau Yanti, Yanti. Jadi, kira-kira aplikasi apa yang paling sering kamu buka di handphone kamu? Aku sih lebih ke social media. Social media. Apa tuh social medianya? Instagram, terus line, WhatsApp, udah. Akun Instagram terakhir yang di-stalking? Siapa ya? Gak ada sih. Aku stalking diri aku sendiri. IG-nya apa? Yanti double E underscore Maria. Oke, kalau G, G? Dave G double G triple E. Siapa anak sekolah yang paling sering di-kepoin Instagram? Anak sekolah. Sekolah sini? Siapa? Gak ada. Gak ada. Kamu? Gak ada, gak ada yang cakep, Kak. Kalau kekurangan sih, gue lebih ke ngelag sih. Agak-gak ngelag. Oh gitu? Iya, udah sih itu aja sih, terus juga kadang drop sendiri. Drop apanya? Oh mati sendiri gitu? Sendiri, gue bingung kadang-kadang. Sering kebanti gak li? Kali, gue gak sadar. Handphone sendiri gimana sih lu? Tapi yang lu suka dari handphone lu apa? Kamera sih. Kamera? Wah, bikin mulus muka gitu ya? Gue parah. Ini ketauannya pasti cowok-cowok TikTok nih? Enggak weh, gak main. Oh good gak main. Gue gak, gue bukana TikTok. Berarti lu yang ngeliatin cewek-cewek TikTok? Itu sih wajar. Kalau misalnya Dandi sendiri, kira-kira dari kelebihannya dulu deh, Dari handphone lu ini? Dari kelebihannya, ini kameranya bagus. Terus sistemnya gak lemot alias smooth gitu kan sistemnya. IOS-nya terus, apa ya namanya? Mudah ditaruh di saku gitu lah pokoknya. Oh, 6S Plus kan? Iya. Gede kali 6S Plus-nya gak sih? Gak terlalu gede juga sih kalau di seukuran badan gue. Oh, cocok. Iya, cocok. Iya, cocok. Dan yang lu gak sukanya apa? Baterainya cuma 2000 atau 2900-an ya. Terus, apa namanya, cepet panas. Kadang kalau misalkan kepanasan tuh sering dibuka case-nya langsung taruh di lantai gitu, baru adem. Begitu. Iya. Biar gak panas lagi gitu ya? Iya, biar gak panas juga gak gimana gitu dipegang di tangan. Ini kelebihannya, kameranya mulus. Oke. Kekurangannya apa ya? Cepet nguras baterai. Oh gitu? Vivo cepet nguras baterai mau? Kalau ini kameranya mulus itu kayak nipu gitu apa gimana? Iya, kamera nipu gitu, mulus. Efek bercantik. Kalau misalnya kamu iPhone 6, ini kan juga udah lumayan lama kan iPhone 6 kan? Iya. Kira-kira kelebihannya apa? Kalau dari kelebihannya dulu deh. Kalau kelebihannya tuh paling pertama kameranya. Oke. Iya. Tapi kalau iPhone kamera jujur, gak dimulusin gitu? Iya. Makanya itu gak alay gitu kameranya. Oh, enggak. Gak tau. Oke, oke. Kalau kekurangannya ya, Kak? Kekurangannya? Kekurangannya tuh baterai cepet abis, terus juga gak bisa download. Oh, serius gak bisa download? Iya, maksudnya download kayak file-file lain dari Google gitu-gitu gak bisa. Gak kayak Android gitu. Gak kayak Android. Nah, terus gak bisa Bluetooth kalau bukan sesama iPhone. Jadi harus ngirimnya ya WA, by WA atau enggak lain. Kalau enggak, AirDrop gitu ya kalau misalnya pakai iPhone. Iya, kalau sesama iPhone baru pakai AirDrop. Nah, ini pakai Galaxy J Prime nih. Wah. Yang kamu rasain yang bikin bagus handphonenya apa? Kelebihannya. Karena yang pertama, dia counter servicenya banyak dimana-mana. Jadi kalau rusak, tinggal taruh, udah tinggal. Berarti sering rusak dong? Iya, sering rusak. Terus kekurangannya? Iya, sering rusak. Kadang lemot, gak ada yang nge-chat. Gak ada yang nge-chat. Itu kayaknya bukan kekurangan deh. Geluhan. Curhat kayaknya. Iya, udah itu aja sih sama chargernya. Kadang kendor, cepet kendor. Oke. Itu aja sih. Yang terakhir nih, kamu kalau misalnya spending per bulan itu untuk paket data sama pulsa itu berapa? 80. 80 untuk berapa giga? Berapa giga? 12. Cukup emang kalau misalnya kamu sebulan gigi itu? Kan disini ada wifi-nya. Oh gitu, memanfaatkan wifi dari sekolahan ya? Nah, betul. Provider-nya apa? Apa ya? Bingung, gak tau. Nah gimana? Maksudnya simpati, telpon sel atau XL? Kadang, kadang aku tri. Kadang ganti. Masih ganti-ganti nomor ya? Enggak juga. Gantung kartu buat paketan doang. Kan tergantung promo. Oke. Yang paling bagus promonya apa? Tri. Tri ya? Oke, tri 80GB itu 80 ribu ya? Iya. Oke. Kalau kamu, kira-kira kamu kalau sehari-hari, sebulan itu bisa ngabisin berapa untuk provider? 100 ribu. 100 ribu. Itu berapa gigabyte? 22 giga. Itu sebulan. 22 gigabyte. Cukup itu emang? Cukup sebenarnya. Soalnya itu yang 22 gigabyte itu cuma paket yang 24 jam. Jadi ada yang malamnya beda lagi. Berarti kamu suka chattingan malam-malam gitu ya? Youtube-an sih itu artinya. Youtube-an. Oke, oke, oke. Terus itu provider-nya apa? Indosat. Indosat. Oh, Ridu berarti ya? Iya. Kalau misalnya kamu, per bulan itu biasanya spending berapa untuk pulsa sama kuota? Paling banyak 50-an. 50 itu udah cukup emang? Cukup. Cukup banget karena smart friend life. Kamu duta smart friend ya? Iya. Tolong smart friend. Endersize. Karena kebetulan juga gak ada yang chatting ya? Iya sih. Yang penting kuota YouTube lah. Gitu mudah-mudahan. Kan abis ini kita bakal ditonton banyak orang nih. Kalian jadi eksis ya kan? Jangan lupa follow. IG-nya apa IG-nya? Aku S-A-A-Brina-A-nya dua. R-F. Oke. Kalau misalnya kamu? At V-I-E-T-T-A-F-T underscore. Ntar diulang-ulang aja videonya ya. Biar selesai. Kalau kamu apa? At Fahirazain. Gue pengen tau, kalau misalnya per bulan gitu, biasanya spending uang untuk beli pulsa sama paket data berapa? Biasanya ya? Biasanya sih per minggu ya. Per minggu? Berapa itu? Kadang-kadang ada yang 30 kalau lagi enak mah. Kalau lagi tajir ya? Iya. Wacap, kadang-kadang juga kalau sebulan dulu wacap. Oh gitu. Provider-nya apa? Indosat, kena ada Indosat. Coba cek deh. Indosat. Oh ya bener. Indosat Uridwi ya? Iya. Uridwi ya? Oke. Tapi lo cukup segitu? Silahkan, gapapa. Nah dulu. Gapapa, gapapa. Kalau gitu, terima kasih banyak Widi ya. Widi, sukses terus. Ini kayaknya udah ada yang nyariin di sini. Thank you ya, bro. Sampai ketemu lagi ya. Aplikasi yang paling sering lo buka apa? Instagram. Instagram. TikTok? Enggak. Lo? Instagram, WhatsApp, YouTube. Oke. TikTok enggak? Enggak. Dulu sih pernah main, tapi udah enggak lagi. Udah tobat. Udah pensiunit. Oke, oke, oke. Siapa akun Instagram yang paling sering lo kepoin? Danila. Yang suka di sini? Enggak tertarik gue. Wee. So-soan banget. Kalau misalnya Jack? Awkarin. Awkarin ya? Kenapa lo suka ngeliatin Awkarin? Motivasi hidupnya ini banget. Gue excellent banget lah pokoknya buat Awkarin. Bede sih ya. Buka Instagram kayak gitu kan pasti butuh kuota kan? Iya. Per bulan lo spending berapa untuk beli pulsa sama kuota? 200. Gokil! 200 ribu? Iya. Excel prioritas. Untuk berapa giga? 20. Oh, Excel prioritas ya? Tapi kenapa lo akhirnya milihnya Excel prioritas? Dari dulu sih gue makanya Excel sih. Karena saya terlalu sultan gitu ya? Enggak lah. Jangan buat keperluan juga banyak. Tapi lo nyaman sama pulsa itu? Nyaman sih, nyaman. Maksudnya lo enggak ngerasa terganggu sama mungkin jaringannya kurang bagus atau apa segala macem? Bagus sih Excel juga kadang kalau ada trouble dia SMS langsung. Oh gitu? Oh jadi kasih tauin ya kalau misalnya ada masalah gitu ya? Ada masalah trouble di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Langsung dikasih tau. Keren, keren, keren. Mungkin kalau misalnya ada yang pakai Excel prioritas juga lo bisa sharing juga di bawah ya? Kalian aja yang nonton gitu kan? Iya. Kalau misalnya Jack sendiri lo pakainya apa? Smartfriend. Smartfriend. Oke. Per bulannya berapa spendingnya? Cuman 100 ribu. Untuk berapa giga? Untuk yang unlimited. Unlimited? Iya. Tapi jaringannya bagus enggak? Dia sesuai dengan kondisi kita sih kalau misalkan kita kayak lagi ada di... Misalnya kalau lo lagi galau, prosesnya apa sinyal juga enggak bagus gitu ya? Oh pokoknya kayak di tempat yang sempit itu pasti sinyalnya hilang. Terus kalau di tempat yang luas pasti unlimitednya jalan terus. Kalau di kelas juga bakal susah gitu sinyalnya ya? Iya. Kadang sih kalau di kelas enggak pernah susah mulu. Kadang jadi sinyalnya ada enggak. Eh gila, kalau lo jadi tinggi lagi sekarang? Iya om, naik om. Malu om. Per bulan kamu tuh spending berapa untuk beli kuota sama pulsa? Aku sih transfer data kuotanya. Oke. Jadi enggak usah beli pulsanya gitu? Tetap beli, cuman transfer data gitu loh kak. Harganya berapa? Harganya 150. 150. 150 providernya? XL, XL. Oke. Itu yang berapa gigabyte? 30 GB. 30 GB. Itu cukup enggak tapi buat kamu? Cukup sih. Tergantung kitanya, kitanya boros apa enggak. Dicukup-cukupin lah ya? Iya. Atau nyisa lagi jenjangan? Enggak sih, enggak nyisa. Enggak pernah nyisa ya? Gak kurangan. Gak kurangan. Gak kurangan. Nah kalau Yanti sendiri nih, Yanti kalau misalnya per bulan spending pulsa sama kuotanya berapa? Kalau kuota tersendiri sih aku 80 ribu ya. Cuma kalau pulsa kadang aku bisa sampai 30 ribu. Itu kalau misalnya aku kuota itu cuma bisa bertahan satu minggu lebih doang. Oke 80 ribu berarti bisa ditambah-tambah terus gitu ya? Bisa. Kalau bisa ngirit lah. Saya bangkrut. Ini kalau misalnya pakai pulsa gitu diisi juga emang bisa telepon sama siapa sih? Enggak ada sama siapa-siapa, sama keluarga paling. Iya sama keluarga. Gak ada yang spesial gitu? Enggak ada. Sampai saat ini belum ada. Kalau gaya-gaya. Udah ada sih. Ini gue yakin pasti yang spesial buat kamu tuh lagi nonton sekarang nih. Hai. Kira-kira kamu pengen ngasih pesan gak buat dia apa gitu? Oh iya, jangan lupa semangat terus dan bawa oleh-oleh ya dari Jepang. Aduh orang Jepang. Orang Jepang. Enggak lagi traveling. Gua koronan. Koronan. Sembarangan. Oke kalau gitu terima kasih banyak Gea dan juga Yanti. Terima kasih ya Kak. Pokoknya mudah-mudahan. Ih sampai di salim loh. Berasa kayak guru gue disini. Jadi kalau gitu terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan lanjut terus sekolahnya. Apapun yang kamu impikan bisa tercapai. Semoga tuanya. Dan mudah-mudahan kamu bisa nyusul ke Jepang. Amin. Aku ke Korea. Aku ke Korea. Kagu no puji kan. Oke kalau gitu thank you banget ya. Sampai ketemu lagi ya. Oke pada sumaninya. Kita sudah di penghujung video kali ini. Bersama dengan sahabat-sahabat saya disini. Suara mana nih yang saya menonton di Jepang. Gue bahkan ngomongnya apa gak jelas ya. Yaudah pokoknya seperti biasa. Yang jelas kedepannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap harinya. So make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe. Belum. Jangan lupa. Yaya share dan juga subscribe channel itu Pricebook, Pricebook Otomotif, dan juga Pricebook Beauty. Abis ini enaknya kita berangkat kemana lagi nih guys? Makan. 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 Kita makan. Yaudah lo kasih tauin aja kira-kira daerah mana lagi yang asik buat kita grebek gadget nih. Pastinya. Iya kan kita di Lapegadeng. Kalau lagi, kalau ini lagi aja kak. Yaudah pokoknya komen ya, komen di bawah ya. Oke ya, thank you ya. Abdel standing up. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye. Eh, cuma semuanya bilang, semuanya bilang. Satu, dua, tiga. Abdel al-khairat gitu. Hah? Abdel iya? Ah. Coba, coba. Satu ya, coba ya. Satu, dua, tiga. Abdel al-khairat gitu. Abdel. Nama kakak ya, Abdel. Bukan abdel. Bukan abdel. Duh, duh, duh. Thank you, thank you, guys. Thank you. Nggak jadi? Nggak, 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 nggak. Thank you, thank you.